Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan Yang dinobatkan menjadi gubernur paling populer Dan paling berpengaruh Ini menarik untuk kita simak teman-teman Karena kalau kita melihat secara umum Banyak media-media itu yang menyiarkan terkait Pak Anies Baswedan Plus minusnya Seperti yang kemarin ketika Pak Anies Mengambil kebijakan terkait UMP di DKI Jakarta Untuk di 2022 Ini juga menimbulkan perdebatan teman-teman Ada yang senang dengan kebijakan Pak Anies Karena dengan kebijakan itu menaikkan UMP itu Maka para buruh ini terangkat ekonominya Karena mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada yang sebelumnya Jadi ada kenaikan dari 37 ribu menjadi 200 ribu lebih Ini tentu sangat membantu para buruh Tetapi kebijakan Pak Anies Baswedan ini juga tidak mengenakan bagi para pengusaha Nah disitulah timbul perdebatan Perdebatan tentunya ada yang buruh ada yang kontra Karena setiap kebijakan pasti terjadi itu Ada yang senang ada yang tidak senang Tetapi kalau kita melihat Apa yang dilakukan Pak Anies tentu membela Nasib para buruh agar ekonominya terangkat Kemudian lagi teman-teman Kemarin ada mobil dari pengurus PSI yang kejeblos dalam sumur resapan Nah itu dikaitkan dengan Pak Anies Baswedan Kebijakan Pak Anies mengenai sumur resapan Jadi kembali lagi kepada Pak Anies Baswedan Belum lagi kemarin ada juga Pak Anies yang mencoba di JIS Jakarta International Stadium Sebuah lapangan sepak bola yang dibangun standar dengan FIFA teman-teman Ini Pak Anies mencoba untuk mengetes suara audio adhan dan laku Indonesia Raya Itu pun juga dikritisi oleh PSI Ada yang mengatakan ini politisasi agama dan sebagainya Jadi hal-hal yang mengenai Pak Anies Baswedan selalu menjadi trending topic Atau menjadi sangat populer sekali Sehingga tidak salah kalau Pak Anies ini dinopatkan menjadi gubernur paling populer Kemudian berpengaruh Punya pengaruh yang cukup signifikan teman-teman Pak Anies Baswedan ketika punya kebijakan mengenai Misalkan UMP di DG Jakarta Ini dari asosiasi para buruh ini Meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia Untuk mengikuti jejak Pak Anies Baswedan menaikkan UMP di 2022 Artinya pengaruh Pak Anies ini luar biasa teman-teman Mempengaruhi kebijakan gubernur-gubernur yang ada di Indonesia Ini seorang Anies Baswedan Maka dari itu teman-teman Pak Anies dinopatkan sebagai gubernur berpengaruh Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Dari suararyau.id Anies Baswedan dinopatkan menjadi gubernur terpopuler dan paling berpengaruh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinopatkan sebagai gubernur terpopuler Dan paling berpengaruh pada 2021 Penobatan tersebut sesuai penelusuran Indonesia Indikator I2 Perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan Piranti Luna Artificial Intelligence atau AI Direktur Komunikasi Indonesia Indikator I2 Rustika Herlambang menyatakan Bahwa Anies Baswedan sebagai sosok yang kerap diberitakan di media sosial Anies didapuk sebagai gubernur terpegah atau terpopuler Karena sosoknya paling banyak diberitakan media masa di tanah air Kata Rustika Herlambang Dikutip dari antara Jumat 31 Desember 2021 Ia menyatakan bahwa sebagai gubernur paling berpengaruh 2021 Anies adalah figur yang pernyataannya paling banyak dikutip media Ini pernyataan Pak Anies banyak dikutip media teman-teman Termasuk saya juga mengutip pernyata-pernyataan dari Pak Anies Baswedan Karena itu Pak Anies sebagai gubernur terpopuler Karena selalu banyak disiarkan oleh media masa Gubernur paling berpengaruh merupakan top influencer di media Ujar Rustika dalam keterangan pesnya yang memaparkan hasil riset bertema Gubernur terpegah dan paling berpengaruh 2021 Indonesia Indikator I2 mencatat ada 10 nama gubernur, wakil gubernur Yang dinobatkan sebagai terpegah dan paling berpengaruh Ke 10 nama itu diimpun dari 28.779.574 berita Yang dimuat 6.470 media online Indonesia Mulai 1 Januari hingga 19 Desember 2021 Data analisis secara real-time Dengan menggunakan sistem intelijen media analitik IMA Yang berbasis artificial intelligence Sebagai gubernur terpegah 2021 Anies Baswedan muncul dalam 127.677 berita Menurut Rustika, kebijakan Anies yang mendapat sorotan pada tahun 2021 Berkaitan dengan aksi demo buruh yang meminta kenaikan UMP DKI Jakarta Isu lain yang menjadi atensi media adalah Bencana banjir di DKI pada bulan Februari Kebijakan saat itu terjadi lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta Pada bulan Juni Dan pemanggilan oleh KPK terkait dengan pengadaan lahan Dimunjul pada bulan September Jelas Rus 3 Posisi kedua gubernur terpegah 2021 Diduduki gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 85.158 berita Menurut dia, figur Ganjar mendapat sorotan saat penanganan COVID-19 di beberapa wilayah Terutama saat ada ledakan COVID-19 di Kudus hingga akhirnya berakhir Kebijakan banjir di Semarang pada bulan Februari Lalu juga menjadi atensi ketika Ganjar meminta kali babon dinormalisasi Selain itu media juga menyoroti Ganjar saat membanggakan penunjukan Indonesia Sebagai presidensi G20 Kehadiran di Papua untuk menyemangati atlet-atlet jateng saat pon Isu konflik dengan PDIP Setelah ramai soal deklarasi sukarelawan Ganjar untuk Pilpres 2024 Kemudian gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil RK Di posisi ketiga gubernur terpegah 2021 Dengan 73.567 berita Menurut Kudus 3, Kang Emil disorot media Soal aksi demo buruh memprotes kenaikan UMP Selain itu RK terlibat pro-kontra penetapan bandara Kartajati menjadi bengkel pesawat RK juga terpantau rame diberitakan soal penerapan PPKM di Jawa Barat Terutama saat lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Juni lalu Serta isu pencalonannya untuk Capres 2024 Kang Emil juga sempat disorot media karena mengkritik import beras Kata harus tiga Peringkat keempat gubernur terpegah diduluki gubernur Jawa Timur Kofifa Interparawansa dengan 51.830 berita Kofifa kata harus tiga disorot media Terutama saat berduka karena tenggelamnya KRI Nanggala 402 Dan penanganan bencana erupsi Gunung Semeru Nah itu teman-teman berdasarkan penelusuran Indonesia Indikator yang menempatkan Pak Anies Basvidan menjadi gubernur terpegah Atau gubernur terpopuler dan gubernur berpengaruh Yang kedua diduduki oleh Ganjar Yang ketiga Kang Emil Atau di teman Kamil Kemudian yang ketiga adalah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur Nah yang menariknya teman-teman Pak Anies Basvidan ini selalu menjadi Trending topic Selalu menjadi pembicaraan Di media sosial Di media masa Karena itu memang tidak salah Kalau Indonesia Indikator menempatkan Pak Anies Sebagai gubernur berpengaruh Juga menjadi gubernur terpopuler Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sisi selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh